Bagus sekali memberikan umpan kepada Ateb, Ateb kepada Kita tetap jalan langsung Jemrej, Jemrej, Jemrej Kim Jeff Kurniawan Kepada Ateb, Ateb, melihat pergerakan Kim Dan satu kali ketuk Kim Menciptakan gol Untuk menyamakan kedudukan 2-2 Sebuah gol yang sangat penting untuk Indonesia Dan bebas bagi perintah Manuraya, Kim Jeffrey menghadapi bola Kim Jeffrey ke depan dia langsung Mencari pergerakan Goal Sebuah Kita lihat Ini dia skema Tanah bebas yang sangat luar biasa Sundulan yang Masuk ke gawang Kepada Teo Musrafi Kini Rizky Pelu kembali Kita lihat Kim Jeffrey Kim Jeffrey Sudi Kim Jeffrey Goal Kim Jeffrey Sebuah gol Tentu sekali Dan saking jarangnya Gawang Imada Justru malah langsung kebobolan Oh Terbebas Kim Jeffrey Kim Jeffrey Kurniawan kali ini Dan Bambang Pamungkas Memang sentuh terakhir dari BP Ini mungkin sudut pandang yang lebih jelas bisa kita lihat Bola kita Ya kita lihat bagaimana sebuah umpan tarik tadi dilepas Kembali umpan kali ini dari David Lally Sebuah umpan kali ini dan Bambang Pamungkas yang mendapatkan bola dari Kim Jeffrey Kurniawan Ya memang sangat berbias serangan-serangan melalui sektor sayap dari pemain-pemainan juga dari tim PBR Kembali David Lally memberikan crossing ke tengah Bola masih sempat untuk bisa ditendang tadi Waktu juga dikirir sama dengan Bastian Ribbon Ketenangan Kim Jeffrey cukup keras Masih bisa ditangkap Lendra Oleh Castro Effendi Langganan terjadi Ya pelanggaran dari Habib terhadap Kim Jeffrey Kurniawan Ini dia Kontrol bola dengan dada yang cukup baik Dan juga kita lihat Ada yang dilakukan oleh Kim Jeffrey Kurniawan Suka Su Effendi meminta rekan-rekannya untuk menjaga-jaga Dan tendangan salto dari Tau Dua, 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 dua Sebaik pojokan yang dilakukan oleh Kim Jeffrey Kurniawan Sudah dilakukan oleh Kim Jeffrey Kurniawan Dan hit it Hahaha kita lihat selebrasi yang cukup unik ya Dimana asilan pelatih yang harus Push up diantara para pemainnya Ini dia crossing yang sangat baik dari Kim Dan BAM datang dari belakang Heading yang begitu sempurna dari Nova Duel udara Rizky Pell Luang pertama semua sebabkan dari Kim Jeffrey Kita lihat bagaimana kelengahan di menit Ataupun bahkan hitungan detik awal pertandingan Ini sesuatu yang sangat riskan Kita saktikan dari kubur tuan rumah Kelengahan bagaimana tadi Gaston coba dihandang oleh Abanda Namun bola kemudian lepas dan Kim Jeffrey Berusaha untuk melakukan follow up Sebuah pergerakan yang memang kerap kali dilakukan oleh Punggawa Sebuah umpar kaki kiri yang cukup menarik Dan bisa memberikan masalah kembali Kim Jeffrey Kurniawan Kencang tadi Upaya sempatkan data dan ini untuk kali kedua Yuki Cukup mengherankan Gaya bertahan dari Barito Putra yang memberikan ruang kembali Bagi Kim Jeffrey Kurniawan Sekarang harus segera cepat ditemukan solusinya ya Karena memang sepertinya formasi yang tadi kita lihat di layar Tadi sepertinya memang terwujud ya Bahwa Kim Jeffrey ditempatkan sebagai second striker di belakang dari Gaston Sehingga dia selalu mendapatkan space terbuka Karena konsentrasi pemain-pemain belakang Barito hanya terfokus kepada Gaston Kali kedua adalah Gaston mencari ruang tembak Gaston kasih tanya dan kali ini sempurna pulang Oh Hampir saja mampu merobek jalan dari Dedy Iman Upaya di kotak penalti tadi Dilepaskan oleh Kim Jeffrey Kurniawan untuk kali ketiga Luar biasa bagaimana serangan buat bola Kemudian bola berganti ruang dimiliki oleh Kim Jeffrey Dengan slide stroke-nya ya saya kira Namun sayang sekali bola masih juga melenceng Bola untuk Kenji Namun hanya sekali saja tadi kita lihat efektivitas dari peran Dedy Iman Upaya Kim Jeffrey hajar Oh kita saksikan Sebuah tendangan yang cukup kencang tadi dari sepakan kaki kanan Kim Jeffrey Kurniawan Ya mencoba untuk lebih mengefektifkan serangan ya Ketika mereka menguasai bola Berbahaya dan oh terkena dianggawang hampir saya bunuh diri terjadi Dan ah masuk kita lihat bagaimana pelita Bandung Raya Memanfaatkan kemelut di depan gawang Persi Bandung Dan pecatat bola adalah Kim Jeffrey Kurniawan Raya bertahan ketika mendapatkan bola-bola dari samping Memang masih menjadikan permasalahan Persi Bandung Bola klinsit yang dilakukan oleh Ahmad Jufrianto Tidak begitu maksimal mengenai mistar gawang dari Imani Wirawan Kemudian bola memantul Setelah satu dengan biasanya Dilebut bola dengan setelah Ada topangan bantuan dari Amar Zuki tadi Dari Amar Zuki tadi Sepatan bagi April Hadi kembali di intersep bola oleh Kim Jeffrey Prodahadi Gua Kai Fodai Victor Pay dihadang oleh Kim Jeffrey Kurniawan Prodahadi Gua Kai Victor Pay dihadang oleh Kim Jeffrey Kurniawan Prodahadi Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.